Pebirsa pembuatan kartu keluarga atau KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2021 meningkat sebesar 25 persen. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi menjelaskan, kenaikan pembuatan KK ini didominasi oleh update data untuk program penerimaan bantuan sosial dari Kementerian. Berdasarkan data pada tahun 2021, pembuatan kartu keluarga atau KK di wilayah Kota Jambi meningkat. Hal ini disebutkan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nirwan Ilyas. Meningkatnya pembuatan KK di Kota Jambi ini didominasi karena update data KK yang digunakan sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan sosial dan sebagian lagi dikarenakan pernikahan atau pembuatan KK baru dan domisili atau pindah tempat tinggal. Nirwan juga menjelaskan pada tahun sebelumnya pembuatan KK perharinya berkisar 30 hingga 60 orang per hari, namun saat ini meningkat menjadi 100 hingga 400 orang per hari. Meningkatnya pembuatan KK ini juga dikarenakan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi atau secara online sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dari rumah. Ini kan terutama dengan adanya program Bansos itu kan harus mengupdate data terbaru, anggota kota terbaru. Jadi itu masyarakat atusias datang ke kantor. Kalau biasanya kan satu hari KK itu kan antara 30 sampai 60 yang bantuan serah datang. Kalau sekarang itu sebelum kami aplikasi ini sampai seratusan yang bantuan serah datang. Jadi seratus yang datang, seratus yang pakai WA, jadi dua ratus. Sekarang menjadi lebih, jadi lebih. Satu hari sekarang itu sampai empat ratusan. Kenaikan pembuatan KK di Dukcapil, Kota Jambi ini dibandingkan pada tahun 2020 yakni sebesar 25 persen. Sementara apabila dibandingkan pada masa sebelum pandemi, kenaikan pembuatan KK ini bahkan berkisar sebesar 70 persen. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.